Ica berusaha membantu mengembalikan kejayaan usaha ayahnya. Dengan desain cincin yang menurutnya lebih sesuai dengan pasar saat ini, namun... Ayah tahu kamu lulusan desain, tapi kalau ngomongin cincin batu akek, tidak segampang itu, Cah. Tapi ya, coba lihat dulu. Kamu tidak tahu bagaimana dulu ibu dan ayahmu membangun toko ini hingga sukses untuk biaya kamu sekolah. Coba lihat bagaimana ini, ayah sudah diakui banyak orang sebagai pembuat cincin batu akek terbaik. Kamu paham kan? Eits, ini bukan film sedih loh. Tapi, Ica tetap mau buktiin ke ayahnya. Ica lalu cari rumah produksi. Ya, nggak dapat. Ica usah lagi. Coba, bikin ini di mana? Setahu gue di Jakarta ada. Jakarta? Yah, jauh. Ica terus mencari. Coba deh, tanya si Tuiar. Mas, aku tuh pengen bikin kayak gini di mana ya? Eh, Tuiar bina solusi. Tenggomong. Diatarlah Ica ke rumah beliwayat. Aduh, itu udah nggak saya? Uangnya bingung. Ica coba jelasin apa yang dia pingin. Kemudian, mereka saling bekerja sama. Dan akhirnya, mereka pun berhasil. 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 Ica tunjukin deh hasil desain yang dijual online. Yah. Ini desainnya Ica kemarin. Ica jual online. Laku loh. Tapi... Coba lihat dulu. Ayahnya masih cuek. Tiba-tiba, ada pengusaha mau beli banyak. Kemarin saya beli ini di online shop. Kalau misal, saya pesen dengan jumlah seratus lima puluh cincis dalam lingkung ini, bisa nggak? Bisa. Yeah! Ayah Ica pun lulu. Ayah Ica lalu minta tolong ke warga sekitar. Halo, halo. Diumumkan kepada pengrajin di sekitar. Saya minta tolong untuk dibantu. Untuk si cincin batu wakil. Wah! Kolaborasi antara tetangganya keren. Ica, 2023, Neverhood Spirit.